Masih bersama saya di Nasanti Kebagung di Kompas Sorong. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, berbagai cara dapat dilakukan untuk memeriahkan hut kemerdekaan RI yang ke-73. Salah satunya yang dilakukan oleh para guru di SMP YPK Shalom, Kota Sorong dengan Lomba Paduan Suara. Lomba Paduan Suara biasanya dilakukan oleh para siswa, namun kali ini Lomba Paduan Suara ini diikuti semua wali kelas SMP YPK Shalom dengan penuh penghayatan mereka mengeluarkan seluruh kemampuan bernyanyi mereka demi mendapatkan juara. Antusiasme para siswa juga ditunjukkan dengan memberikan dukungan bagi para guru mereka saat berlangsungnya perlombaan yang diselenggarakan pada halaman sekolah mereka. Kepala Sekolah SMP YPK Shalom Niko Runggamusi mengatakan perlombaan ini sengaja dilakukan demi meningkatkan bakat bernyanyi para guru maupun siswa untuk dapat lebih berani dan percaya diri, memberikan yang terbaik bagi bangsa, khususnya Kota Sorong, Papua Barat. Lebih khusus di SMP YPK Shalom, kami sudah programkan selama satu minggu, namanya kami akan isi dengan kegiatan Lomba Paduan Suara antara kelas dan juga Lomba Paduan Suara antara wali-wali kelas. Tujuannya kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengembangkan bakat dan minat atau talenta-talenta yang ada pada dirinya untuk tampil, sehingga rasa percaya diri sedikit demi sedikit akan tumbuh dan di suatu kelak atau suatu saat nanti dia akan tampil menjadi seorang penyanyi. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat